Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adioso Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Youtube kembali Gimana sih cara belajar menjadi seorang Youtuber yang baik dan benar Nah disini teman-teman saya bukan menggurui, saya bukan ngajarin teman-teman Tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman Jadi kalau untuk menjadi seorang Youtuber, kalau menjadi seorang Youtube konten kreator Itu sebenarnya tidak perlu menggunakan kamera besar, tidak perlu menggunakan kamera yang bagus Tapi cukup menggunakan handphone juga bisa Tapi syarat utamanya adalah teman-teman kalau menggunakan handphone, memori teman-teman harus ada space-nya ya Space-nya untuk nyimpan video, karena biasanya kita punya HP itu memorinya biasanya penuh Nah kalau teman-teman perhatikan ya, di channel saya, di video-video saya sebenarnya banyak sekali konten-konten saya itu menggunakan handphone ya teman-teman Jadi bukan berarti saya menggunakan full camera Sedangkan kamera GoPro 9 itu baru saya beli kemarin, bahkan sampai sekarang pun belum saya gunakan Dan saat ini pun saya menggunakan handphone, saya menggunakan HP Ovo Reno ya Ini punya milik istri saya, jadi kita memanfaatkan kamera yang ada Jadi tidak perlu kita membeli kamera yang besar Jadi yang pertama adalah peralatan yang pertama, kita gunakan kamera Nah gunakan kamera yang ada, yaitu handphone itu sendiri Yang kedua, kalau teman-teman bisa membeli mic ya, jadi kalau mic itu adalah untuk fasilitas suara Suara kita yang dikeluarkan, yang diterima dengan video tersebut supaya lebih bagus Kalau HP, biasanya memang bagus, tapi kurang jernih, kurang empuk Jadi kalau mau empuk seperti ini, teman-teman harus beli satu paket, satu paket mic ya Nanti saya coba review di video saya berikutnya tentang mic ya Jadi mic apa saja yang saya gunakan pada saat saya rekam layar di komputer Dan pada saat saya gunakan handphone Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Di sini, saya membuat konten itu ada dua cara Yang pertama adalah menggunakan handphone dengan cara ngoceh seperti ini Mungkin pada saat saya juga menggunakan tutorial Pada saat teman-teman bisa lihat, pada saat menggunakan handphone ya Pada saat saya menggunakan handphone seperti ini Dan saya bergerak ya, caranya ini, ini, ini Habis itu ada kamera di atas Dan itu cara saya yang kedua Cara yang ketiga adalah saya merekam layar di komputer Dan itu yang cukup fenomenal ya teman-teman Yang banyak sekali saya gunakan Karena apa? Karena saya lebih memilih untuk membuat tutorial di komputer itu sendiri Karena saya biasa menggunakannya Dan tutorial-tutorial yang saya buat adalah Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Kalau belajar menjadi youtuber Yang syarat yang pertama adalah teman-teman pelajari Kira-kira potensi atau pengetahuan apa yang saya punya Nah teman-teman harus pelajari itu dulu Kalau teman-teman ini salah satu contoh ya Saya ternyata bisa editing Photoshop nih ya Saya menguasai aplikasi Photoshop Teman-teman cukup membuat atau tutorial tentang Photoshop Itu banyak sekali yang buka Jadi mulai teman-teman itu apa namanya Cara mengoperasikan softwarenya Habis itu memperkenalkan menunya Ini bagiannya apa saja Habis itu cara mengoperasikan Cara menghapus mungkin menghapus apa namanya Jerawat Cara mengedit menggabungkan kedua Banyak sekali Jadi hanya cukup dengan satu aplikasi Photoshop saja Teman-teman itu bisa menghasilkan banyak sekali video Seperti teman-teman lihat di video saya Saya pertama kali itu bahas hanya tentang blogger ya Banyak sekali tutorial blogger yang saya bikin Nah saat ini di channel ini saya lebih fokus ke tutorial Youtube Karena teman-teman sekalian itu lebih suka dengan tutorial-tutorial saya tentang Youtube Padahal yang sebenarnya adalah Saya itu belajar Youtube itu baru Dan saya belajar SEO Youtube itu baru Jadi yang pertama adalah teman-teman gunakan apa namanya Peralatan yang ada Yang kedua teman-teman memaksimalkan potensi apa yang ada di diri teman-teman Sesukanya teman-teman itu apa Kalau teman-teman nggak suka di depan komputer Ya coba teman-teman Aku sukanya mancing Atau aku sukanya menggambar Menggambar bisa Teman-teman gambar presidia yang teman-teman gambar Apa namanya Artis Jadi teman-teman hanya fokus begini Menggunakan kamera Habis itu disini ada kertas Habis itu teman-teman lakukan gambar ya Gambar Jadi dari gambar kasar yang pertama sampai jadi Itu bisa menjadi seorang Youtuber Atau teman-teman juga Saya sukanya main game nih Salah satu contoh Seorang Youtuber yang Kalau nggak salah Datang ke rumah saya itu baru hanya dua kali ya Dia hanya sharing-sharing Habis itu Sekarang menjadi seorang Youtuber Dan subscribernya itu Sudah mencapai 300 ribu lebih Bahkan melewati saya Dia hanya Menguasai bermain game Game Sakura School Simulator Seperti itu Atau bermain game Mobile Legends Jadi kalau teman-teman punya skill itu Gunakan Manfaatkan skill teman-teman Untuk melakukan itu Jadi jangan Ikut-ikutan Jadi Kalau Mas Timon ini bikin tutorial tentang Youtube Mas Timon ini bikin tutorial tentang Microsoft Excel Saya ikut-ikutan lah Tapi kalau teman-teman itu Nggak menguasai materinya Itu akan Apa namanya Sia-sia Jadi saran saya teman-teman sobatku sekalian Fokuskan Kira-kira Apa yang bisa saya Apa namanya Jadikan video di Youtube ini Jadi teman-teman sobatku sekalian Jangan ikut-ikutan Pelajari dulu Kira-kira potensi saya apa Jadi sudah ada tiga ya Mulai dari Perangkat yang kita gunakan Habis itu pemilihan Habis itu Teman-teman juga Kalau sudah memilih nih Kita sudah memilih nih Saya mau bikin konten tentang mancing nih ya Kalau sudah Membuat konten tentang mancing Habis itu kita fokus lagi Mengarah ke Optimasi channelnya Jadi optimasi channelnya Cara belajarnya seperti apa Nah kalau teman-teman sobatku sekalian Sebenarnya Untuk belajar Youtube itu di Youtube sendiri Di video-video Youtube Atau di channel saya sendiri Itu sudah lengkap sekali Jadi Sudah lengkap sekali Mulai cara Buat channelnya Cara optimasi Channelnya Cara optimasi pada saat upload video Itu teman-teman pelajari Sebenarnya dasarnya itu-itu aja Mulai dari judul Pengisian deskripsi Habis itu pengisian tag Nah disitu Itu adalah kunci-kunci nya Mungkin settingan di channel Atau Youtube nya itu sendiri Nah itu teman-teman pelajari Dan teman-teman praktekkan Habis itu yang terakhir Adalah di thumbnail Kuncinya Sebagai seorang Youtuber itu Kuncinya ada di judul Dan di thumbnail Nah teman-teman harus pelajari Yang namanya itu SEO Seat Engine Optimization Jadi kalau teman-teman Sudah pelajari Oh SEO itu seperti ini ya Targetnya itu di Seat Engine Youtube itu seperti ini ya Nah teman-teman targetkan Buat judul yang semenarik mungkin Supaya itu tertarget Dan tag nya itu Kita cari di Seat Engine Youtube Kita masukkan lah di Apa pada saat kita melakukan upload Yang terakhir adalah thumbnail Jadi selain judul adalah thumbnail Thumbnail ini cukup penting Peranannya cukup penting Karena pada saat dibuka Pertama kali di beranda Yang dilihat itu bukan judul Yang dibuka pertama kali Itu adalah thumbnail Dia lihat gambarnya dulu Gambarnya menarik enggak Tulisannya jelas enggak Kalau kita sudah membuat Gambar yang menarik Gambar yang jelas Pasti orang mengklik Tanpa melihat judul loh Kadang-kadang gak lihat judul Langsung klik Nah kalau judul Fungsi judul itu dimana Fungsi judul pada saat Teman-teman Apa Orang mencari Mencari konten Di set engine Youtube Dicari Itu dia muncul Muncul kan Kalau kata kunci kita kena Itu paling atas Kalau sudah paling atas Walaupun thumbnailnya kurang menaik Ya thumbnail juga Lebih pengaruh juga Kalau thumbnailnya Walaupun kurang menaik Tapi kalau paling atas Dia akan di klik Dia akan di klik Jadi itu adalah fungsi dari Judul dalam thumbnail Dan tag itu membantu Tag itu membantu Kata kunci-kata kunci lain Yang berhubungan Dari judul itu sendiri Jadi buat teman-teman sobat kunci lain Lalu ada yang tanya Mas gimana Kalau seorang Youtuber Seperti Gondrong Labanan Atau Apa Mak Darmis Mak Darmis ya Kalau gak salah itu Itu kan judulnya itu Sembarangan itu Itu judulnya asal Bahkan mungkin gak Mengandung SEO Tapi kok penontonnya banyak Nah ini ada lagi teman-teman Ini adalah hasil dari ketekunan mereka upload video Dan direkomendasikan oleh Youtube itu sendiri Jadi bukan dari Seat Engine Tapi direkomendasikan Rekomendasikan itu Video mereka itu berada Di video orang lain Atau ngintilin Biasanya kalau habis nonton Itu disebelahnya ada video-video orang lain Itu namanya direkomendasikan Atau kalau di versi HP Handphone itu ada di bawah Yang ngintil di video-video orang lain Itu namanya direkomendasikan Cukup jelas ya teman-teman Jadi kalau mau menjadi seorang Youtuber Saran saya Gak usah minta-minta Minta promosikan Minta ajarin Minta ini Gak usah minta-minta Karena saya sendiri pun Saya mengalamin Saya belajar sendiri di Youtube Kalau teman-teman gak puas di channel saya Teman-teman bisa kunjungi Channelnya Bang Dien Jisi Atau Mbak Erlina Disitu banyak sekali tutorial Yang teman-teman bisa pelajari Jadi sobatku Kalau mau menjadi seorang Youtuber Itu tetap semangat Tetap rajin upload video Pelajari tentang optimasi Gunakan peralatan yang ada Maksimalkan potensi yang ada Di diri teman-teman Kalau teman-teman suka kembang Teman-teman suka tanaman Teman-teman suka berkebun Itu bikinkan konten Teman-teman cari kata kunci Yang kira-kira berhubungan Dengan itu sendiri Jadi cukup mudah ya Jadi seorang Youtuber itu Sebenarnya mudah Kalau sulit Itu teman-teman sendiri Yang mempersulit Oke sobatku Mungkin itu saja Sharing saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih